Intro Hai, halo teman-teman, selamat datang di channel Gardening ID Siapa di sini yang suka banget makan pecelele atau lalapan? Nah pasti gak asing dong sama daun yang wangi banget ini? Yup, apalagi kalau bukan kemangi Tapi, tau gak sih kalian, kalau selain bikin makanan makin nikmat, kemangi ternyata bisa jadi cuan lho Penasaran gimana caranya? Yuk kita ulik bareng-bareng tips tanaman kemangi, manfaatnya plus peluang usahanya yang gak kalah menarik Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut ngobrol seru tentang kemangi, pastiin kamu udah klik tombol subscribe di bawah ini Jangan lupa juga pencet tombol loncengnya ya, biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kita Kemangi ini ternyata gabung banget ditanam lho Cocok buat kamu nih yang baru, coba-coba jadi petani dadakan di rumah Tanaman ini gak manja, cukup air secukupnya, sinar matahari yang cukup dan kasih sayang Ngomongin manfaat kemangi, si kecil ini tuh beneran kecil-kecil cabai rawit lho Ini dia 10 manfaat yang wajib banget kamu tau Teman-teman, jadi aku menanam bunga kemangi ini itu dengan media tanah dan juga menggunakan pot bekas BTW pot bekas ini itu dari bekas galon yang ada di rumah aja, jadi lebih murah kan Nah ngomongin manfaatnya, kemangi ini tuh punya segudang manfaat lho Ada 10 manfaat yang wajib banget buat kalian tau Yang pertama, pohon kemangi ini tuh bisa melawan radikal bebas berkat Apa? Ya berkat, dia itu kaya dengan antioksidan dan juga bisa menengkatkan kekebalan tubuh Serta membantu pertubuhan tulang karena kaya dengan vitamin K lho guys Selanjutnya pohon kemangi ini tuh bisa melancarkan arinan darah, mengobati masalah kulit seperti panu Dan juga bisa mencegah kemandulan, cocok banget nih buat kalian kaum-kaum pasutri muda Kemang ini juga bisa menghilangkan bau mulut dan juga menghilangkan sedikit bau amis waktu kalian sedang mens guys Dan dia juga bisa meredakan sariawan, nih buat kalian yang sering kepanasan Apalagi kemangi ini juga bisa mengatasi mual dan flu kayak obat herbal instan lho guys Meredakan perut kembung dan yang paling bikin aku suka adalah kemangi ini itu bikin sambal dan ikan goreng kalian makin pecah di lidah Kalau manfaatnya aja udah bikin kamu tertarik, sekarang aku kasih tau nih tips gampang buat budidaya kemangi di rumah Simple banget, cocok buat kamu yang gak punya pengalaman nanam sekalipun Yang pertama pastinya pilih biji kemangi berkualitas dari supplier terpercaya Yang kedua, semai di pot kecil atau polybag siram secukupnya jangan lebay ya Setelah tumbuh 2-3 minggu pindahin ke tanah atau pot lebih besar Simpan di tempat yang dapat sinar matahari cukup tapi gak terlalu panas ya Dan yang terakhir rutin siram pagi dan sore biar daunnya seger terus Gak perlu kemenuas, nanam di Balkan aja udah cukup kok Yang penting sabar dan konsisten ya Kalau udah paham cara tanamnya, kamu tinggal tunggu deh sekitar 6-8 minggu buat panen daun segarnya Dan ini bagian paling seru, gimana caranya kemangi bisa jadi cuan Nih kita kasih buat caranya Jadi peluang usaha dari kemangi itu banyak banget, banyak banget besti Yang pertama, jual daun kemangi segar ke pasar atau restoran lalapan Yang kedua, olahan kemangi kering laku banget loh buat teh herbal atau bumbu Berikutnya bisa jadi minyak esensial kemangi yang hits di dunia aromaterapi Lalu kalian juga bisa bisnis lalapan siap saji Inovasi yang bikin kamu tambah viral Kemudian kamu juga bisa coba paket tanaman kemangi mini buat pecinta urban gardenik Dan yang terakhir atau kalian bisa coba buka lapak di marketplace seperti ini guys Peluangnya luas banget tinggal kamu pilih mau mulai dari mana Kuncinya itu kreatif dan konsisten aja Gimana udah kebayangkan manfaat kemangi yang segudang Cara budidayanya yang simple plus peluang usahanya yang bikin niler Kalau mau mulai sekarang, aku udah siapin link lengkap di deskripsi Mulai dari supplier benih bibit sampai info harga pasaran daun kemangi terbaru Biar cuan makin teres Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Biar gak ketinggalan tips-tips hijau lainnya Sampai ketemu di video berikutnya Dan jangan lupa tanam dulu panen untungnya belakangan Sampai ketemu di video berikutnya